Intro Eh eh, pause dulu ya Sebelumnya, subscribe youtube channel Sajian Sedap Dan tekan tombol notifikasi untuk video masak terbaru lainnya Kalau kamu suka video ini, langsung like, komen, dan share ke sosial media kalian semua ya Yuk lanjut nonton videonya Halo, selamat siang saya Selohor Bersama lagi dengan saya Corin di kursus masak online bareng Sajian Sedap Masih di tema yang sama, membuat kue kering Kali ini saya akan membuat kue kering semprit klasik Nah, bahan-bahan apa sih yang diperlukan untuk membuat semprit klasik ini Langsung kita cek ya, satu-satu Di sini sudah ada 150 gram margarin 50 gram mentega asin dingin Ada 120 gram gula tepung Ada pasta vanila, kita akan pakai 1.4 sendok teh 1 buah kuning telur 250 gram tepung terigu protein rendah 25 gram mezena 20 gram susu bubuk Dan 20 gram coklat chips untuk hiasan Itu tadi bahan-bahan untuk membuat si semprit klasik Buat sasawoks yang sudah bergabung, boleh banget aksen Biar kita tahu dari daerah mana aja Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung ketik aja di kolom komentar Nah, kita langsung ke proses pembuatannya Kita kocok terlebih dahulu si margarin, mentega, dan gula tepungnya Nah, ini sudah ada yang hadir nih Bokorin Ada dari rajut, orient cake, dan colipah Udah hadikir nih Halo, selamat siang Hari ini kita lagi membuat semprit klasik ya Bokorin ya Iya Nah, jadi buat sasawoks yang penasaran bagaimana cara membuatnya Langsung aja ikutin dari awal sampai akhir Nah, atau sasawoks menyebutnya Selain semprit klasik, menyebutnya juga kue kering dahlia Kalau ibu saya, orang zaman dulu tuh biasanya menyebutnya gitu tuh Kue kering dahlia ya Karena bentuknya ya pokoknya Iya, bentuknya seperti bunga dahlia Nah, ini megarin mentega dan gula tepungnya Kita kocok sampai creamy Nah, ini mocoknya dari kecepatan terendah terlebih dahulu Kita pukir sampai rata terlebih dahulu Baru ditambahkan kecepatannya secara bersahap Nah, ini yang lagi mocok tuh apa aja sih Bokorin? Nah, ini ada 150 gram margarin 50 gram mentega asing yang dingin Terus ada 120 gram tepung serigus protein rendah Ini untuk membuat kue kering itu gunakan selalu tepung serigus protein rendah ya, Kak Indri ya Itu, kenapa? Supaya hasil kue keringnya itu lebih garing Penyiap gitu ya, Bokorin ya Nah, ini banyak banget ya untuk bergabung Bokorin yang ada dari kue kering dahlia Selamat siang semua Selamat siang semua Selamat siang baru bergabung Kita langsung kocok mentega atau margarin dengan gula halusnya nih Nah, ini udah cukup ya Bokorin ya? Ya, ini udah cukup Terus kita masukkan nih sekitar seperempur Terus sama kuning telurnya Kita masukkan Nah, ini dikocok sampai Sampai rata aja nih Ya, udah cukup Nah, untuk yang baru bergabung Jadi tadi itu bahannya ada 150 gram margarin 150 gram mentega asin dingin 120 gram gula tepung Semangat sendoknya pasta vanila 1 buah kuning telur 250 gram tepung terigu protein rendah 25 gram maenzena Dan 20 gram kutu bubuk deh Nah, ini tepung terigu protein rendah Mesena dan susu bubuk Nah, mesena disini berfungsi untuk memberikan efek rinyah Pada si sempritnya Nah, sedangkan susunya selain untuk menambah rasa Juga menambahkan aromanya Nah, ini ada yang tanya nih Bokorin Mertanya mentega asin itu apa sih Mbak? Nah, mentega asin sama margarin itu perbedaannya apa? Kalau margarin itu lemak dari nabati Sedangkan untuk mentega itu Lemak dari hewani Nah, mentega itu ada dua macam Yang asin dan yang tawar Nah, sesuai kebutuhan aja Kalau sasai lawos emang Sukanya yang cenderung asin Rasanya gunakan mentega asin Sedangkan kalau yang tidak suka asin Boleh menggunakan mentega Yang tawar Untuk aromanya sama aja ya Mbak Korin Iya Cuma beda di rasa aja Nah, ini udah banyak banget juga yang hadir nih Mbak Korin Ada bilkis dari Meh dan Siti Sundari dari Makasi Dan juga dari Cengkareng nih udah hadir Nah, ini untuk mengaduk kue keringnya Sekali lagi Saya Setiap membuat kue kering Saya selalu jelasin sih Ini dengan teknik mencincang atau memotong-motong seperti ini Kak Indri Supaya adonannya tidak liar dan hasil kue keringnya tidak alot Karena ini juga penting banget ya Mbak Korin ya Iya Kadang-kadang kita suka makan kue kering kok rasanya alot ya gitu Padahal bahannya sama Ternyata 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 di proses pengadukannya nih yang berbeda Nah, ini juga ada yang tanya nih Mbak Korin Tadi tuh pengoncokannya kira-kira berapa menit ya Mbak Korin Kira-kira itu 3-4 menit Jadi tidak terlalu lama banget ya Mbak Korin Iya Nah, ini udah cukup nih Nah, untuk adonan semplit ini emang tidak terlalu Gimana ya Kak Indri Jadi adonannya emang lembek Jadinya pas disemprot itu masih gampang Tidak berat Nah, ini juga nggak kalis banget juga ya Mbak Korin ya Biasanya kan kalau adon kayak natar tuh dia kalis ya Mbak Korin ya Ini berbeda nih sesuatu terus nih adonannya Nah, buat misalnya loyang yang ingin bertanya Bisa langsung tulis aja pertanyaannya di kolom komentar Seputar masakan yang kali ini bisa kita buat Ataupun seputar tips memasak lainnya Nah, kita siapkan loyang kue kering Nah, untuk membuat kue kering Gunakan loyang yang sisinya ini jangan terlalu tinggi Jadi tingginya sekitar 1 cm sampai 2 cm aja Itu supaya si panas dari ovennya langsung Masuk ke dalam kue keringnya Jadi dia akan mateng, garing sampai ke dalam-dalamnya Nah, kita gunakan cetakan sembrin seperti ini Ini bisa juga dibuat untuk nastar gulung nih Kak Indri Jadi ininya tinggal diganti Jadi ini bongkar pasang bisa dilepas Yang kayak gini minta cetakannya emang banyak ya Iya, jadi si mata ininya ada banyak nih Jadi ini bisa diganti-ganti Nah, kita gunakan yang kerang bentuk seperti ini nih Kayak bunga gitu ya? Iya Nah, ini ada yang tanya nih Mbak Korin Dari Riawati Katanya kalau bikin kue kering itu tepungnya perlu disangrai dulu gak sih Mbak Korin? Nah, kalau sese loros membeli tepung terigu yang curah atau kiloan yang ada di pasar itu Mungkin agak lembab ya boleh disangrai terlebih dahulu Tapi kalau kita belinya yang udah pek-pekan per 1 kg itu Tidak perlu disangrai terlebih dahulu Sese loros perjauhannya Nah, ini kita mulai mencetak kue sembritnya ya Mbak Korin ya? Iya, ini kita masukkan Ke dalam alatnya Buat kue sembrit atau yang kata Mbak Korin biasa disebut juga dengan kue bunga dahia ya Mbak Korin ya? Iya Nah, ini memang adonannya lembek seperti ini ya Nah, ini ada yang tanya juga nih Mbak Korin Ini catakan kuenya bagus dijual di mana ya Mbak? Eh, ini bisa dibeli di toko bahan kue kok ada Di toko peralatan bahan kue Ini nyemputnya apa sih Mbak catakannya? Ini catakan sembrit aja kali ya Oh, kalau misalkan cari online catakan sembrit gitu ya Mbak Korin? Oh ya Nah, ini kita tinggal catak aja dengan cara mendorongnya Wah, ini cantik banget nih Jadi, dia langsung ada motifnya gitu ya Mbak Korin ya? Iya Nah, ini ada yang tanya nih kalau pakai catakan biasa bisa nggak? Nah, catakannya yang kayak gimana ya Mbak Korin kalau yang biasa? Nah, kalau mau menggunakan catakan squid yang stainless Oh, yang pakai dimasukkan ke dalam plastik Iya, jadi bisa Masih tetap bisa Tinggal dimasukkan ke dalam tapping bag atau plastik segitiga Nah, untuk motifnya sama seperti ini Nah, ini juga ada yang tanya lagi nih Katanya catakannya beli di mana? Tadi udah di belakang ya sama Mbak Korin Belinya di toko bahan gue Atau sekarang udah mudah banget di cari di online Shopee Di online shop juga banyak ini Dan ini juga bisa untuk membuat nastar gulung Tinggal diganti Mata ininya aja nih Squidnya Nah, ini juga ada nih sama Mbak Korin pesannya nih ya Pakai squid bisa nggak? Bisa juga ya Mbak Korin ya? Kalau sasya Lopet tidak mempunyai alat seperti ini Menggunakan squid biasa Juga bisa Tinggal dimasukkan ke dalam kantong plastik segitiga Atau piping bag Juga bisa dikemasu